Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat natal, itu di Quran ada selamat natal. Yang pertama mengucapkan selamat natal itu Risa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan selamat natal, bahkan jika diundang pun tak boleh datang. Jadi jelas bahwa dia sedang menggiring umat agar membenci acara-acara natal. Dan ini memang kita tidak bisa nutupi, karena Majelis Ulama Indonesia yang ada di Sumatera Utara juga pun memberikan pernyataan sikap, memberikan sebuah surat resmi untuk tidak mengucapkan selamat hari natal. Jadi teman-teman, mari sebelum kita berkomentar lebih jauh seperti biasa, mari kita menonton videonya. Supaya kita bisa berkomentar nanti. Berikut videonya. Bagaimana kita bertamu ke rumah orang non-muslim untuk merayakan natal? Haram. Mana dalilnya? Karena orang yang merayakan natal itu sama dengan mengakui tiga. Yang pertama mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Kedua mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Ketiga mengakui bahwa Isa mati di Palang Salib. Maka tak usah. Diundang pun tak boleh datang. Diundang pun tak boleh datang. Diundang pun tak boleh datang. Selamat malam. Tahun baru. Baik langsung. Mau berpakei bisnis. Merry Christmas dan New Year. Walaikumsu. Bagaimana punya usah? Ketiga anda menutupkan selamat natal. Itu sama artinya. Selamat Allah sudah lahir ke tanah. Selamat Tuhan sudah lahir ke tanah. Tetap berlukan di Malas Sampai. Selamat Tuhan lahir ke tanah. Terlukan di Malas Sampai. Selamat Tuhan lahir ke tanah. Terlukan di Malas Sampai. Selama akidah anda tetap terjaga. Maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat natal. Boleh saja. Karena akidah anda. Bahkan kalau saya mau berkata selamat natal. Itu di Quran ada selamat natal. Yang pertama mengucapkan selamat natal itu. Isa AS. Di Quran dikatakan waktu dia lahir. Wassalamun alaiya yaumma ulidtu. Wayaumma amutu. Wayaumma ulatu. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Mesti itu selamat natal. Kita tidak. Tapi kita tetap percaya bahwa akidah. Dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah. Dia adalah rasul. Itu sebabnya di timur. Sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir. Itu Grand Sheik al-Azhar pergi berkunjung ke. Untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka. Tetapi tidak mengganggu akidah-kidah. Ya teman-teman sekalian. Itulah video Ustaz Abdul Somad. Dan juga sedikit juplika daripada seorang profesor. Courage. Saya lupa siapa namanya teman-teman sekalian. Tapi saya sangat bergembira. Dengan penjelasan beliau. Yang menurut saya. Ini yang patuh diikuti oleh umat muslim. Yang ada di Indonesia. Daripada Ustaz Abdul Somad. Yang Abdul Radur. Aduh. Salah sebut lagi. Abu Radur. Salah lagi. Abu Radur. Salah ya. Ya. Begitulah teman-teman sekalian. Kacau balau. Saya sempat viral. Karena saya bilang ajaran Abdul Somad. Kacau balau. Dan Abu Radur. Banyak menghina kekristianan. Banyak menistakan agama Kristen. Saya digiring opini. Saya di framing. Teman-teman sekalian. Bilang saya menghina. Uas. Dan menghina ulama. Gitu ya. Banyak sekali. Nah. Teman-teman. Yang penting saya bahas disini. Adalah. Bahwa. Abdul Somad tadi katakan. Tidak boleh mengucapkan selama Natal. Bahkan diundang pun. Tak boleh datang. Jadi. Kalau orang mengucapkan selama Natal. Dia sudah mengakui tiga. Yang pertama. Isa lahir. Ya. Di tanggal 25 Desember. Kedua. Isa. Mengakui ya. Mengakui. Isa anak Tuhan. Ya. Dan Isa. Diakui. Bahwa sudah mati disalib. Nah. Ketiga hal inilah. Yang menjadi dalil. Kepada Abdul Somad. Nah. Jadi gini. Kemarin. Di video yang. Tadi pagi saya upload. Teman-teman sekalian. Dimana Abu Janda. Memberikan sebuah. Tantangan. Termasuk Abdul Somad ini. Yang bisa memberikan dalil. Yang jelas. Dari Al-Quran. Dan juga. Atau. Ya. Dari hadis. Yang menerangkan. Bahwa. Dilarang mengucapkan selamat hari Natal. Kepada orang Kristen. Nah. Teman-teman. Kalau. Dalil yang diberikan oleh Abdul Somad. Ini sama sekali. Tidak berbobot. Ini cemen. 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 Ya. Tidak berbobot. Itu tidak berasa daripada Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri pun. Itu jelas. Di. Mana seorang profesor tadi dikatakan. Bahwa. Di Al-Quran. Itu ada selamat hari Natal. Siapa yang mengucapkan pertama kali. Yaitu. Isya Al-Masih. Ya. Selamat atas kelahiranku. Pada waktu aku dilahirkan. Gitu ya. Ada ayatnya di Al-Quran. Teman-teman sekalian. Saya tidak kutip. Nanti dipikir lagi saya menafsir. Ya. Nanti kita bisa. Ya. Digoreng-goreng lagi. Jadi lebih baik. Kita pakai bahasa daripada. Bapak profesor tadi. Teman-teman sekalian. Dan saya berpikir. Ini halnya. Sudah. Menampar pipi Abdul Somad. Ya. Dan kita tepuk tangan dengan itu. Teman-teman sekalian. Dimana. Terus mengharapkan itu. Ustaz Nambaban juga kemarin mengharapkan haram hukumnya gitu ya. Untuk mengucapkan selamat Natal. Teman-teman sekalian. Di sini kita bisa belajar teman-teman. Dari perbedaan ya. Antara ajaran kandrun dengan ajaran Kristen ya. Di dalam ajaran Kristen teman-teman sekalian. Rasul Paulus mengajarkan. Ya. Mengajarkan kepada saya dan saudara. Bahwa kita tidak boleh menjadi batu sandungan buat orang lain. Jika mereka sedang merayakan hari besar mereka. Hargailah mereka. Jika mereka sedang makan minum. Secara adat istiadat mereka. Hargailah mereka. Jika mereka menanggungkan suatu tradisi-tradisi mereka. Hargailah mereka. Makanya Rasul Paulus berkata. Jika aku di tengah-tengah orang Yahudi. Maka aku adalah orang Yahudi. Jika aku di tengah-tengah orang Yunani. Maka aku jadi orang Yunani. Dan saya bisa pinjam kalimat firman Tuhan yang dicapkan Rasul Paulus ini. Jika saya ada di daerahnya Abdul Somad. Di mayoritas Muslim. Karena Muslim tidak makan daging babi. Maka saya tidak boleh jadi batu sandungan kepada kompleks orang Islam. Karena mereka akan tersandung. Kok dia makan babi di lingkungan kita. Akan jadi penyakit. Mereka akan jadi tidak senang dengan saya dan lain sebagainya. Makanya Rasul Paulus berkata. Bahwa kita saling menghargai. Kalau kita bisa belajar firman Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 13 teman-teman sekalian. Firman Tuhan katakan. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi teman-teman sekalian jelas ya. Kalau misalnya saat ini orang Kristen merayakan hari Natal seharusnya orang Islam juga bisa menghargai. Yang penting tidak mengganggu akidah kata profesor tadi. Jelas disitu. Itu sangat mantap. Salih menghormati, menghargai hari besar umat beragama di Indonesia ini. Jangan mengharam-haramkan gitu ya. Sama juga ketika kalian maulid Nabi. Kami mengucapkan gitu. Kami menyapa. Bahkan ada undangan-undangan kalian. Di lebaran ya. Ada banyak sekali yang undang saya juga. Kalau lebaran saya datang. Saya makan kue. Makan nasi di sana. Makan daging sapi. Daging kambing. Sebagainya. Itu cara kita untuk saling menghormati. Jadi jelas teman-teman sekalian. Kalian bisa membedakan antara ajaran Kristen. Yang penuh dengan kasih. Penuh dengan hormat. Dan penghargaan kepada orang lain. Kepada agama lain. Dan bandingkanlah dengan ajaran kandron-kandron. Seperti Abdul Somad. Ustadz Mujir. Nababan. Felix Syao. Irene Handono. Stephen Drawibowo. Ali Mustafa. Habib Rijit. Dan beberapa Habib-habib yang lain lagi. Haram ini, haram itu. Haram ini, haram itu. Begitu panjang sekali. Kalian teman-teman yang membandingkan sendiri. Mari. Pesan saya. Kita ciptakan damai sejahtera. Ini kita di tengah-tengah pandemi. Mari kita menghormati satu sama lain. Mari kita saling bergandengan tangan. Dalam melawan penyakit yang ada. Bukan kita kumpulkan masa. Lalu kita demo sana sini. Hanya karena apa? Hanya karena agama. Jadi saya mau simpulkan. Orang yang demo sana sini. Itu orang tidak beragama teman-teman sekalian. Orang yang beragama dia akan tahu. Tata kramah. Sopan santun. Pasti tahu hal itu. Oke. Sebagai penutup teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan. Untuk mendengarkan penjelasan. Dari Bapak Profesor. Yang sempat kita lihat cuplikan nyata. Di teman-teman sekalian. Agar kita sama-sama diberkati. Dan kiranya kali ini juga. Dicontoh oleh umat muslim. Yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya Arief Gula. Undur diri. Dan selamat menikmati video berikut ini. God bless you. Itu boleh. Saya senang. Hadir di dalam satu-satunya masjid di sini. Tidak ada sehari-hari. Terus ada orang-orang Buddha. Kita hidup dalam ini. Lakung dihinokum waliya dihinokum. Saya kira itu saja. Pendapat itu yang pelarang. Terlalu sempit. Saya kira. Sekarang begini. Mempersatukan. Segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam. Tumbuh-tumbuhan beragam. Manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam. Tapi pikiran kita berbeda-beda. Al-Quran menggariskan satu prinsip. Boleh berkelompok-kelompok. Tapi jangan berkelahi. Jangan bersih. Kita harus bisa berkata lagi. Sebenarnya Allah mau kita berbeda. Tapi dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama. Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam. Saya kalau berkata. Saya belum makan. Apa artinya? Bisa berarti saya lapar. Bisa berarti saya masih kenyang. Bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Beda-beda kan? Ayat Al-Quran juga begitu. Anda faham begini. Saya faham begini. Itu faham begini. Semuanya bisa benar. Dan semua bisa salah. Tuhan berikan kepada setiap orang yang punya otoriti. Untuk memberi pendapat. Bahwa kalau pun salah. Dikasihkan jarang. Jadi ada syafi'i. Ada malik. Ada syia. Ada salafi. Dan sebagainya. Kita jangan berkelahi. Kita maris Al-Quran itu seperti hidangan ilahi. Semakin kaya orang. Semakin beragam hidangannya. Apakah Anda marah. Kalau Anda undang saya. Anda siapkan teh. Siapkan kopi. Kalau saya pilih teh. Tak marah ya. Kalau ada yang pilih kopi. Silahkan. Ada yang pilih teh. Kita bisa bersatu. Jadi kalau mau paham salafi. Mau paham syia. Selama. Selama. Tidak bertentangan. Tidak prinsip-prinsip dasar. Itu titik-titik. Yang salah. Kalau Anda mati saya. Yang salah. Kalau Anda kafirkan saya. Karena yang kafir itu. Dalam Islam. Yang ber. Yang tidak mempercayai rukun iman. Ya kan. Akhidah. Kalau beda fikir. Beda pandangan. Beda ini. Silahkan. Tuhan juga mau. Terima kasih telah menonton.